Kiai Iman itu anak sendiri loh, anak kandung, dia aktivisi NU, mati-matian bela NU, pengurus NU, tapi diserang melalui dimensos, padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok, Khus Abbas, ini bukan orang kecil-kecil loh, tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Sejak awal saya sudah minta teman-teman BNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Fabi To'alawiyah, diskusi di depan PBNU, bukan bermartabat, jangan bocor keluar, sekarang sudah kemana-mana orang awam sudah bicara, Khus Muafiq bicara tentang Nabi itu merebes, itu betul ada hadisnya kok, serang orang menghina Nabi, PBNU bukannya membela anaknya, cenderung menyalahkan, ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjek juga sama orang tuanya. Ya kadang-kadang kan begini orang tuh, kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih, tapi anak sendiri gak dianggap ini banyak, pengurus organisasi seperti itu, merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri, diomelin lho. Nah bagaimana ini, saya kira paham maksudnya lah ya, contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri lho, yang kandung, dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU, tapi diserang melalui dimensos, padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok, panggil, berani ya debat gitu loh, gak kan diserang, wah ini anakku nakal nih, ngelemparin rumah orang, ya panggil baik-baik, tanya kenapa alasanmu ngelemparin rumah orang, gitu loh misalnya, kenapa dia kok ngusir tamu yang datang misalnya, kenapa sih kamu ada tamu marah ditolak ke rumah kita, mungkin dia punya alasan, tanya, itu tamu itu kemarin juga pas masuk disitu, malah ngambilin isi lemari, kan bisa aja punya alasan, bu ini enggak diserang terus, kusabas, ini bukan orang kecil-kecil loh, kita tahu mbak, Kiai Ibu Adahasim, mbahnya juga mbahnya kusabas itu, Kiai Abas itu termasuk, yang ikut melahirkan, tidak mungkin cintanya kayak anak itu kecil, mungkin dia besar dari sampean semua itu, tapi ala kuliah kita tidak mengatakan benar atau salah, bijaklah, ini ada sesuatu, gitu loh, sebenarnya masalahnya gampang, cepat diselesaikan jika, sebagai orang tua PBNU itu, menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi, atau rakyat ini sudah menanti sejak lama, kenapa tidak sejak awal, gitu loh, kalau dari awal bikin pernyataan, diundang semuanya, kumpul, kemudian bertindak secara adil, selesai, masalah nasab, polemik nasab, itu pula yang dilakukan ke PBNU, ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab, Mbak Alawi atau Mbak Ibu, timbul polemik, di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil, sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU, undanglah kiai iman, undanglah fabri to'alawiyah, diskusi di depan PBNU, kan bermartabat, jangan bocor keluar, sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara, apa pantas sekarang seorang roh islam, dikritisi oleh anak-anak muda NU, yang itu adalah suul adab loh, aslinya suul adab, santri tidak pantas mengkritisi ulama, tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya, terpaksa mereka, terpaksa menghilangkan adabnya, karena ada sesuatu yang sangat mendesak, masyarakat sudah bergolak di mana-mana, dan kalau ini dibiarkan, besar masalahnya, berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU, jangan ngomong malah menyerang kiai iman, tidak bijak dong itu namanya, dulu ketika kasus Gus Muafiq, Gus Muafiq bicara tentang, nabi itu grebes, itu betul ada hadisnya kok, itu benar, seorang orang menghina nabi, PBNU bukannya membela anaknya, atau paling tidak panggilah, nasihati jangan begitu lagi, ini tidak cenderung menyalahkan, nah ini kita tersinggung pak, anak muda generasi muda NU, yang bicara benar, disalahkan, kok malah orang tuanya, ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjek juga sama orang tuanya, jejak digital masih ada, ini tidak bijak, nah ini, ketika sudah banyak di mana-mana, toko-toko NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung, sampai yang kota, mulai yang muda, sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU, malah seenaknya betul, mengatakan, itu adalah penghinaan, aduh, ini kajian, dan kajian itu berangkat dari, analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka, yang dianggap rasa-rasanya, perlu dikaji ulang, kebenarannya, yang dianggap rasa-rasanya, terima kasih,